Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel Apa kabar semuanya Semoga sehat selalu ya Berjumpa kembali dengan saya di J.I. Channel atau Jailani Skandar Channel Kali ini saya akan Mengajak teman-teman semua Berwisata atau Nongkrong lah ya Tempat nongkrong yang asik banget Seperti suasana Bali ya teman-teman Teman-teman ya Pokonama mencekulang sunama Enakkan pisang Ayo teman-teman ya Kita tonton Pokonama diwelken ya Diwelken Well pokonamanya Selamat menonton Nah ini teman-teman ya Suasananya seperti ini ya teman-teman ya Jadi saya itu lagi di Dream Peel Dream Peel ya Dream Peel Beast Club ya Yang ada di Peak teman-teman ya Jadi suasananya seperti ini teman-teman ya Nah gedungnya itu sangat kelihatan megah ya Lebih dari satu lantai gitu teman-teman ya Terus tempat palkirnya disini bisa palet Bisa palet ya Bisa ini juga ya palkir biasa ya Nah ini saya baru masuk ya Suasananya seperti ini ya Apa namanya Dream Peel Dream Peel Beast Club ya Ngomonglah susah Jadi suasananya seperti ini Jadi kita masuknya Lewat kayak lorong kecil gitu Kayak gang lah ya Yang sempit Jadi kalau sempurannya Bergendel-gendel gitu ya Yang lagi pacaran Itu jalannya berduaan Jadi kalau papasan sama orang gitu Ya harus ada yang mengalah gitu teman-teman ya Jadi seperti itu ya Jadi jalannya sedikit sempit Jadi agak muter-muter begitu Terus nanjak ya Jadi seperti ini suasananya Ini sebentar lagi Kayak Itu ya Jadi kayak repisionisnya ya Di depan itu Jadi kita masuk disini Ngisi data dulu Nah kayak gitu ya teman-teman Jadi kayak Apa namanya Respera Alah ngomonglah Resortasi ya Kayak gitu lah Teman-temannya Baleloh ngomonglah Nah ini suasananya Seperti ini ya Di depan ya Jadi kita di Hadang dulu security Hadang lagi ya Di ini dulu ya Jadi disini kita Kayak Ya gitu yang tadi ya Itu ya Jadi kita daftar dulu disini Jadi bisa Telepon juga disini teman-teman ya Kalau mau kesini Jadi takutnya Tempat duduknya Habis ya Karena disini tempatnya Jadi tempat duduknya itu Teman-teman ya Ada yang Tiga orang Eh empat orang Enam orang Kayak-kayak gitu ya Sepuluh orang Jadi Mesti itu dulu ya Habisi Telepon dulu Terus Casnya berapa gitu ya Kalau gak salah sih Mulai dari 400 ribuan Keatas lah ya Tergantung ininya ya Fasilitas ininya Jadi tempat duduknya Seperti ini teman-teman Janta gitu teman-teman ya Jadi ada yang Empat orang Lima orang Sepuluh orang Gitu ya Jadi tergantung ininya Jadi beda-beda Casnya gitu ya Nah ini Saya udah jalan Menuju ke Arah pantainya ya Jadi ini si Posisi ininya itu Jadi langsung Hadap ke pantai ya Jadi apa namanya Beast Club ini ya Jadi ini Beast Club Salah satu Salah satu Pertama kali ya Di Jakarta Di seputaran Jakarta Karena ini Adanya di jalan Lokasinya itu Teman-teman ya Di jalan Yosudarso ya Yosudarso ya Tik 2 Dadap Kalau gak salah sih Ini kecamatannya Kecamatan Kosambi ya Teman-teman ya Kosambi Tangrang gitu Teman-teman ya Teman-teman ya Nah ini teman-teman ya Suasanya seperti ini ya Jadi kalau kita mau duduk Di bangku-bangku disini Jadi ada beberapa Ini ya Ada beberapa Ini ya Ada yang bangku Bisa 4 orang Bisa 5 orang Bisa 6 orang Bisa 10 orang ya Jadi beda-beda harganya Jadi harus Reservasi dulu Ke itu ya Di depan Di refleksionis Di sana ya Jadi pesen dulu Lebih baik Kalau mau kesini Telepon dulu ya Nah ini Kayak model Kayak ini ya Jadi bisa Sambil tidur-tiduran Disini Jadi serasa Bali ya Suasananya Jadi anak-anak juga Bisa Berenang juga Disini teman-teman Banyak sekali Anak-anak yang Berenang disini ya Seperti ini ya Teman-teman ya Suasananya Jadi santai banget ya Cocok banget Untuk nyantai gitu ya Jadi Seperti Suasana Di Bali ya Jadi Disini tuh Tersedia Area duduk Outdoor Dan semi-outdoor Menurut saya ya Seperti ini ya Jadi disini Ada kolom renangnya Jadi anak-anak Bisa berenang-berenang Disini Terus Apa namanya Bisa juga Disini tuh teman-teman Bisa sekalian Menikmati sunset ya Karena disini Langsung hadap ke laut ya Jadi Bagus sekali ya Teman-teman ya Jadi sunsetnya tuh Keren juga disini Jadi Lokasinya itu juga Menurut saya sih Kalau pik ini Ya Orang-orang Udah pada tau lah ya Kalau pik itu Mudah sekali Dicapainya ya Mudah sekali Untuk dicapai Kesini ya Karena aksesnya mudah ya Sekarang Apalagi tinggal Keluar tol ya Mau yang dari Arah bandara Atau dari arah kota ya Tol dalam kota Bisa kesini langsung Teman-teman ya Jadi Pionya seperti ini Teman-teman Nah ini Saya dari Pio Dekat kolam renang ya Nah ini kolam renangnya Seperti ini Jadi sebelah kiri saja Ada tempat duduk Langsung menghadap Ke laut gitu Teman-teman Jadi keren banget ya Jadi Beach Club ini ya Keren banget pokoknya Sebelah kanan ini Langsung ke Gedung ininya Gedung apa namanya Buat semi outdoornya Itu Di dalam itu Jadi kayak gitu ya Jadi ada ruangan ACnya Semi outdoor kayak gitu ya Bisa ngeliat keluar Terus meja-meja Disitu Bisa pesan makanan Nah ini kita Saya naik tangga dulu Nah seperti ini Dari bawah ya Dari bawah pantai Cuma sayang ya Teman-teman ya Jadi si pantainya itu Belum bisa diinjek ya Untuk sementara ini Saya kemarin Nanya ke petugas Pak Boleh ke pantainya Oh untuk sementara ini Belum bisa Katanya gitu ya Jadi sayang ya Sayang sekali ya Jadi tidak bisa Main pasir lah ya Teman-teman ya Cuma santai-santai aja Duduk disini Gitu ya Minum gitu ya Makan gitu ya Nah ini saya Mau masuk ke Dalam itunya Teman-teman ya Jadi Tempat duduknya itu Tersedia area duduknya itu Outdoor dan semi outdoor Nah jadi kita lihat Semi outdoornya ya Jadi semi outdoornya itu Di dalam ini ya Nah kita ini ada pintunya Nah pintunya ini nih Nah kita masuk disini ya Jadi ini mungkin yang Semi outdoornya itu disini Teman-teman ya Nah ini sebelah kiri saya Kan kayak itunya ya Kalau pesen segala macem disitu ya Minuman segala macem Nah disini ada meja-mejanya ya Seperti ini ya Meja apa ya Ya buat duduk aja ya Buat duduk sekalian makan Menikmati ini ya Ya restoran lah Seperti meja-meja Ya restoran ya Restoran ya Ya seperti ini ya teman-teman ya Jadi beach club ini Keren banget ya Sekali lagi Pertama ini Di sekitaran Jakarta gitu Teman-teman ya Karena ini Ke bawahnya Ke Tangerang ya teman-teman Jadi masih Sekitar Jakarta gitu ya Jadi untuk pertama kali Jadi makanya Jangan heran Kalau nanti Rame banget ya Bukan nanti Sekarang juga udah mulai Rame banget Nah ini saya naik Ke lantai dua ya teman-teman ya Jadi Jadi dikurilingkan lah Yang mencukur langsung Raman jadi diputer-puter Nah si tangganya itu ya Jadi seperti ini Nah ini suasana Di lantai duanya Itu langsung ada Kayak itu Ya meja itunya Meja barnya Nah gitu teman-teman ya Kayak ada meja barnya Terus view nya langsung Ke ini ya Ke apa namanya Kelihatan ya Sekitar peak sini Kelihatan ya Dari atas sini ya Jadi indah sekali Ini saya mau keluar ini ya Jadi kayak ke balkonnya ya Balkon lah ya Ke balkonnya Nah ini pemandangannya Seperti ini teman-teman Pemandangan dari atas ini Dari lantai dua ini Sangat indah sekali ya Karena bisa melihat Sekeliling peak ini ya Teman-teman ya Jadi sekeliling sekitar peak sini Bisa kelihatan dari atas sini Nah ini saya lagi jalan-jalan di balkonnya itu Di lantai dua itu Seperti ini ya teman-teman Jadi saya mau menuju ke itu ya Ke balkon yang menghadap ke itu ya Langsung menghadap ke laut Nah disini juga ada ini nih Ada mist ya Bule nih Ada bule nih teman-teman Cantik sekali ya Disini juga nih Ada bule juga nih Sebelah kiri saya ya Keren cantik ya Nah pemadangannya seperti ini teman-teman ya Jadi langsung menghadap ke laut ya Indah sekali ya Sangat memukau Sangat memukau mata ya Keindahannya itu Benar-benar keren banget ya Jadi kelihatan sekali Dari gedung ini Dari restoran ini Dari beach club inilah Nah Kelihatan sekitar peak dua ini ya teman-teman ya Jadi keren banget Kebetulan cuacanya terang ya teman-teman ya Jadi tidak hujan Jadi langit birunya itu indah sekali Nah pemandangannya seperti ini teman-teman ya Jadi untuk menikmati sunset juga disini Asik banget Mucasi bagus ya Ini saya mau turun lagi ke bawah ya Mau lihat-lihat lagi di bawah Seperti ini Nah ini Jadi ada pintu digeser ya Kita masuk lagi ke dalam Ini ruangannya AC ya Kalau disini teman-teman ya Jadi saya mau langsung Turun lagi ke bawah ya Jadi si tangganya itu Sekali lagi diputer-puter ya Jangan pusing ya teman-teman ya Jadi agak muter Cuma sedikit lah Muter juga Cuma muter aja ya gitu ya Jadi tidak lurukan Biasanya kalau tangga itu langsung lurus Unjrak-unjrak gitu Kayak tangga ya Jadi kalau ini mah agak muter gitu ya teman-teman ya Nah ini suasananya seperti ini teman-teman ya Nah untuk menu-menunya tentang harganya Boleh dikepoin di itunya aja ya Di Instagramnya langsung ya Di Instagramnya apa namanya Dreampill Beach Club ini ya Boleh dikepoin aja di Instagramnya ya Kalau saya terus terang Saya disini tidak makan teman-teman ya Jadi tidak makan disini ya Cuma ya sekedar berkunjung aja Lihat-lihat suasana ininya ya Suasana disininya gitu ya Seperti apanya keramaiannya Ini saya hari minggu sore ya Hari minggu sore Malam Senin lah ya Intinya sih minggu sore lah ya Jalan-jalan sore di akhir pekannya Jadi cocok sekali untuk teman-teman semua Yang ingin sekedar menghabiskan waktu Liburannya akhir pekan kesini ya Sore harinya gitu teman-teman ya Jadi murtasi ramah juga ya Buat anak-anak juga Anak-anak bisa berkunjung juga kesini Karena ada kolam renangnya gitu teman-teman ya Jadi sangat saya Menurut saya Cukup menarik untuk dikunjungi Buat keluarga tercinta ya Mau keluarga besar Keluarga kecil Boleh disini teman-teman ya Ya cuma ingat kesini Harus itu dulu ya Biar ini dulu Telepon dulu gitu ya Alah ngomongnya balelol Jadi pesen dulu lah intinya teman-teman ya Telepon dulu Karena disini kan tempat duduknya Mungkin takutnya penuh Jadi terus kena cas juga ya Sekali lagi ya Jadi kena cas ya Tergantung tempat duduknya Buat berapa orang gitu ya teman-teman ya Ada yang 5 orang 6 orang Sampai 10 orang Mungkin lah ya Jadi casnya beda-beda ya Setiap tempat duduknya Itu teman-teman ya Sub indo by broth3rmax Jadi sekali lagi Buat teman-teman semua Yang mencari tempat nongkrong Yang enakan pisan lah Mencik udang sundamanya Pokoknya nama well pisan lah Cocok lah mencari kesini ya Ke beach club ini ya Karena ini baru pertama lagi Ini ada di sekitar Jakarta ya teman-teman ya Pasti pengunjungnya membeludak ya Kesini ya Pokoknya keren banget tempatnya Silahkan dikunjungi ya teman-teman ya Terus buat ABG-ABG Yang hobi dengan foto-foto kece ya Disini Mucasi bagus banget fotonya ya Support fotonya itu bagus Sangat istragamebel ya Makanya yang hobi tiktok juga Boleh tiktokan disini teman-teman ya Jadi view-nya itu pokoknya keren banget Suasana Balinya berasa banget gitu ya Serasa banget suasana Balinya Terus pemandangan indah, nyaman Melucasi kalau pengen lebih tenang lah ya gitu ya Mungkin hari-hari biasa ya Hari Senin sampai Jumat ya Mungkin sepi gak seramai ini ya Mungkin jadi Hening gitu ya teman-teman ya Sekalian melihat pemandangan lautnya itu Tenang benar ya teman-teman ya Jadi yang pengen ketenangan mungkin Berkunjungnya Tergantung teman-teman semua ya Milih mau keramean Apa ketenangan Mungkin kalau hari-hari biasa Mungkin ini ya Sepi ya gitu Jadi asik banget tempatnya Tapi kalau menurut saya ya Sementara ini sih mungkin rame terus Karena hari biasa juga Ini karena baru buka ya teman-teman ya Nah ini teman-teman ya Saya sudah turun lagi ke luar ya Sudah selesai di jalan-jalan di dalam ini ya Di beach club ini Di apa namanya Namanya Dreamfield beach club ya Kayaknya videonya juga cukup sekian ya Karena sudah selesai juga ya Terima kasih banyak ya Buat teman-teman semua Yang sudah support channel ini Dan yang baru menemukan channel ini juga Saya ucapkan terima kasih banyak ya Sudah mengklik video ini Salam kenal dan salam persahabatan Untuk semuanya Terima kasih banyak ya Sekali lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih banyak ya